Hai assalamualaikum apa kabar semua kalau di video sebelumnya aku bahas antibiotik amoksisilin kali ini aku akan bahas jenis antibiotik yang masih satu golongan sama amoksisilin yaitu ampisilin sama kayak amoksisilin ampisilin adalah obat untuk mengatasi penyakit karena infeksi bakteri obat ini bekerja dengan membunuh bakteri biar enggak berkembang biak dan ingat obat ini enggak bisa mengatasi sakit karena infeksi virus ya ampisilin bisa diberikan untuk pasien yang mengalami infeksi di saluran pencernaan saluran pernafasan saluran kemih dan kelamin telinga sampai endokarditis atau infeksi pada lapisan jantung bernama endokardium penyakit yang lebih spesifik dan diberi ampisilin adalah bronzitis otitis media peritonitis tipus gonore dan berbagai macam penyakit lainnya ampisilin adalah obat resep berlogo lingkaran merah kalau kamu beli di apotek kamu harus membawa resep sebagai hasil penyakit diagnosa penyakit dari dokter obat ini tersedia dalam bentuk tablet sirup kering serta injeksi atau suntik merknya ada ampi binotal ampisilin generik dan sebagainya ampisilin bisa dikonsumsi dewasa maupun anak-anak namun ada pertimbangan khusus pada wanita hamil dan menyusui kenapa begitu ya karena ampisilin termasuk kategori B yang meski enggak menyebabkan gangguan pada janin hewan percobaan tapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil terus buat ibu menyusui ampisilin harus dikonsumsi atas pertimbangan medis karena bisa terserap dalam asi meski dalam kadar yang rendah selain itu penderita gangguan ginjal dan demam kalenjar atau glandular fever dengan gejala demam disertai sakit tenggorokan dan menggigil wajib waspadat dan sebaiknya menyampaikan kondisi kesehatan ini saat diperiksa penentuan dosis ampisilin didasari oleh diagnosa dokter terkait dengan kondisi pasien tingkat keparahan usia dan parameter lainnya ampisilin oral atau bentuk sediaan yang diminum diberikan dengan dosis yang berbeda-beda seperti pada penderita endokarditis bronzitis infeksi saluran cerna otitis media peritonitis dan infeksi saluran empedu akan diberikan dosis 250 hingga 1000 miligram untuk 4 kali sehari pada pasien pasien dewasa sedangkan untuk membunuh bakteri penyebab tipe pasien dewasa diberi sekitar 1-2 gram untuk 4 kali sehari dalam jangka 2 minggu untuk infeksi akut dan 4-12 minggu untuk infeksi karier kemudian untuk penderita gonore diberi dosis 2 gram dengan kombinasi propenesit sebanyak 1 gram dosis tunggal bagi pasien meningitis pemberian ampisilin umumnya melalui injeksi atau suntikan pada pembuluh darah yakni dengan dosis 2 gram setiap 6 jam nah lalu bagaimana dengan dosis untuk anak-anak takaran ampisilin untuk anak-anak akan ditentukan dari diagnosa dokter dengan mempertimbangkan berat badan anak yang sakit ampisilin tablet sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dengan kata lain konsumsilah obat ini ketika perut kosong atau sesuai anjuran dokter ya jika obat yang diberikan dalam bentuk sediaan sirup kering maka campur dengan air putih matang sesuai saran dari dokter atau apoteker setiap akan mengkonsumsinya botol harus dikocok dulu agar obat yang mengendap tercampur kembali dan dosisnya tepat kamu bisa menggunakan pipet atau sendok takar dan minumlah pada jam yang sama setiap harinya hingga obat yang diresepkan benar-benar habis kenapa harus dihabiskan? sebab kebiasaan tidak menghabiskan antibiotik akan memicu munculnya masalah baru di kemudian hari yaitu resistensi antibiotik yang menyebabkan pengobatan penyakit semakin sulit dan semakin mahal simpanlah obat pada suhu ruang antara 20-25 derajat celcius dan hindarkan dari sinar matahari langsung untuk sirup kering ada baiknya simpan dalam kulkas namun jangan di dalam freezer ya khasiat ambisilin bisa turun kalau kamu mengkonsumsinya bersamaan dengan obat lain bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan lain juga loh jadi hati-hati ya karena itu konsultasikan dulu sama dokter tentang obat apa aja yang tengah kamu konsumsi saat melakukan pengobatan contohnya konsumsi ambisilin bersama obat warfarin akan meningkatkan resiko pendarahan sedangkan kalau dikonsumsi bersama alopurinol bisa menyebabkan gangguan kulit mengkonsumsi ambisilin juga bisa menimbulkan efek samping seperti diare ruang dan kemerahan pada kulit serta gatal pada area kemih jadi kalau kamu mengalami gejala efek samping itu nggak perlu panik kalau masih dalam batas kondisi yang wajar oke karena ini bahas tentang obat berjenis antibiotik aku ingatkan sekali lagi ya jika antibiotik itu wajib dihabiskan sesuai resep kamu bisa cari tahu apa alasannya lebih rinci di video yang linknya udah aku jantumin di deskripsi sampai disini dulu ya pembahasan tentang ambisilin kalau kamu ada pertanyaan mengenai obat ini atau obat yang lain silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah akan aku bahas di video berikutnya see you next time jangan lupa subscribe, like, dan share ya sub indo by broth3rmax